Informasi pertama pemirsa seekor hiu tutul raksasa kembali ditemukan dalam kondisi mati terdampar di pesisir pantai Kepanjen perairan Laut Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jombar. Satu unit alat berat dikerahkan dalam proses evakuasi mengubur hiu raksasa di pinggir pantai. Petugas gabungan Polairut Polres Cobor bersama TNI dan instansi terkait serta warga di pesisir pantai Kepanjen Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jombar, bekerjasama dalam melakukan proses evakuasi hiu tutul raksasa yang ditemukan dalam kondisi mati. Sulitnya proses evakuasi secara manual, membuat petugas gabungan ini harus mendatangkan sebuah alat berat. Hal ini memudahkan proses pemindahan bangkai hiu tutul raksasa dari pantai ke pinggir untuk dilakukan pengukuran. Bangkai hiu tutul yang diperkirakan memiliki berat 1,5 ton dan panjang 4 meter ini, pertama kali ditemukan oleh nelayan setempat sekitar pukul 6 pagi. Selanjutnya temuan bangkai hiu tutul dilaporkan kepada petugas agar segera dilakukan proses evakuasi. Namun beratnya beban dan panjangnya ukuran bangkai hiu tutul membuat proses evakuasi tidak bisa dilakukan secara manual. Jadi kami dari Serpol Airut berkoordinasi dengan tim dari Binti Berikanan, dari Polsek Kencong, dari TNI Ahel, termasuk dari BKSD Abu Ger. Kami sekarang berusaha untuk pengukuran ikan hiu tutul ini. Ini awal ditemukan bagaimana Pak? Awal ditemukan dengan masyarakat atas nama Bapak Miskan pada pukul 6 pagi. Keadaannya? Keadaannya sudah MD, meninggal dunia. Ini selanjutnya akan diapa ini? Selanjutnya kami beserta tim dari Polsek Kencong, TNI Ahel, PT Buker, yaitu berusaha untuk mengukur. Kendalanya apa Pak? Kendalanya oleh tadi pagi kita manual. Pakai terangga, masyarakat juga yang membantu. Karena tidak kuat, kami berusaha memanggil alat berat. Menurut warga, temuan hiu tutul terdampar di pantai Kepanjen ini untuk ketiga kalinya dalam sebulan terakhir. Diduga selain kondisi cuaca buruk, hiu tutul raksasa ini terdampar saat mencari mangsa ikan-ikan kecil. Awal ditemukan pagi-pagi ada laporan dari masyarakat. Tau-tau yu sudah terdampar, ada yang kondisi mati. Jam berapa tadi Pak? Jam 5. Kondisinya yang ikan yunya? Kondisi ikan yunya? Sudah mati. Sudah mati. Jenisnya Pak? Jenis kelaminnya perempuannya. Sudah berapa kali di sini Pak? Ini ketiga kalinya. Yang satu di kubur, yang catunya selamat, baru yang ketiga kalinya ini. Perkiraan kenapa sih Pak? Karena ya gimana ya, karena kan kalau ada ikan kecil, ninggir, itu baru yu tutul. Karena makanan berarti Pak? Iya, iya kan gak makanan kecil besar Pak, karena makanan maklaton, ikan kecil-kecil. Temuan bangkei yu tutul raksasa bernama latin rinkodon tipus menyedot perhatian warga sekitar. Mereka silih berganti datang untuk melihat dari dekat proses evakuasi yu tutul yang jarang mereka temui. Dari Kemukmas, Nenu Wahyudianto mengabarkan untuk KGTV. Terima kasih telah menonton!